Intro Di usia yang ke-11, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra yang hari jadinya jatuh pada tanggal 6 Februari 2019 lalu semakin menguatkan posisinya di masyarakat Indonesia. Di kota Batam, Partai Gerindra cukup banyak mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Untuk periode 2014-2019, fraksi Partai Gerindra merupakan nomor 3 yang terbesar di DPRD kota Batam dengan anggota sebanyak 7 orang. DPC Partai Gerindra kota Batam optimis akan bisa memenangkan pemilu 2019 ini diberingkat pertama dengan anggota DPRD yang terbanyak. Dengan besarnya keinginan masyarakat akan adanya perubahan, Gerindra diperkirakan akan mendapatkan suara di atas 60%. Ketua DPC Partai Gerindra kota Batam, Iman Setiawan mengatakan tujuan utama Partai Gerindra sudah menjadi harga mati, yaitu bagaimana Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menjadi presiden dan wakil presiden. Dengan semakin besarnya dukungan masyarakat terhadap pasangan Prabowo-Sandi, secara langsung akan membesarkan Partai Gerindra. Kemenangan pada pemilu serentak tahun ini diharapkan menjadi oleh-oleh yang besar pada hut ke-11 Partai Gerindra, baik untuk Partai Gerindra itu sendiri maupun bangsa Indonesia. Melihat daripada pergerakan dan keingin masyarakat ingin berubah, ini yang membuatnya akhirnya kami seperti ditambah energi yang luar biasa dari bawah ini, dari masyarakat itu, suruh masyarakat yang luar biasa. Kalau tadi ada relawan, ada kami, tidak sebandingnya dengan kekuatan yang luar biasa, yang maha dasar dari masyarakat itu sendiri sekarang. Jumlah caleg Partai Gerindra untuk DPRD Kota Batam pada pemilu 2019 tercatat sebanyak 50 orang yang terbagi di 6 daerah pemilihan. Semua caleg ini aktif turun ke masyarakat dalam berbagai kegiatan dengan menyampaikan program pemenangan pasangan Capres Prabowo-Sandi. Selain itu, pergerakan puluhan kelompok relawan ditambah dengan 5 partai koalisi juga memberikan kontribusi besar bagi kemenangan yang diharapkan. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.